Halo, ayo kita bikin buttercookies, terus abis itu kita jual. Jadi prosesnya cepat pada saat kita mixingnya aja, tapi kalau manggangnya tetap lama. Harus bolak-balik dan harus diawasi. Oke, yuk kita bikin buttercookies. Halo, ketemu lagi dengan Devy dari Devy Bibitra Channel. Yeah, I wanna live. Oke, yang pertama adalah mentega. Menteganya dimix bersama dengan gula halus. Jadi, karena namanya buttercookies, berarti menteganya harus banyak. Pertama kan harus pelan nih, nih. Memang pelan. Kemudian, setelah 10 detik, kita cepetin. Oke, kita cepetin. Kita cepetin. Jadi prosesnya bikin buttercookiesnya ini live. Langsung aku tidak edit ya. Ini langsung cepat. Setelah itu, kita masukkan telurnya. Telurnya nih, satu. Oke, kita masukin. Oke. Kita mix cepet ya. Mix cepet. Sudah satu menit. Kalau udah, masukin lagi. Ini apa? Tepungnya. Tepung, tepung, tepung. Oke, masuk, tepung. Tepung, masuk. Tepung, masuk. Tepat, cepat, cepat, cepat. Kecepatan tinggi ya. Kecepatan tinggi. Sudah satu menit, 30 detik. Baik, kedua tepung masuk. Oke, kita masukin lagi base kedua. Total tepung beratnya 450 gram. Nah, udah berapa menit nih? Satu menit. Hampir lebih dua menit. Ini cuma sampai satu menit kita bikin ya. Ini kecepatan tinggi. Maksudnya, setelah blend semua tepungnya, kita juga gak boleh lama-lama. Maksimum kita hanya sampai menit ketiga. Menit ketiga sudah selesai. Dan... Selesai. Matikan. Selesai. Jadi, bikinnya cuma tiga menit. Yang lama, persiapan, dan manggangnya. Oke, kita terusin lagi tahap berikutnya. Ini dimasukkan ke plastik segitiga, dan kita cetak, kemudian masuk ke oven. Intro Serius? Oke, setelah dipandang selama 15 menit hasilnya seperti ini Jadi kalau kita gerai ini Nah, dia renyah gitu nih Kita gerakin lagi Nanti kita coba ya Wah, kan agak gosongan kayak gini Jangan terlalu gosong Karena nanti kalau gosong ya tidak menarik lagi dong tampilannya Memanggang selama 15 menit loyangnya harus diputer setiap 5 menit Nah, tampilannya nantikan cantik seperti ini Asik lho, crispy dan enak Jadi gampang kan bikinnya kalau sudah kita packing dalam toples Nanti satu resepnya akan mendapatkan 3 toples Jadi kalau tadi kurang lebih modalnya sekitar 80 ribu sampai 100 ribu Tergantung Anda beli jenis buttercreamnya yang mana ya Oke, terima kasih Udah stay tune, jangan lupa klik subscribe dan kasih komen Dadah